Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sihir. Jadi kita bisa melakukan penjegahan atau langkah preventif agar tidak terjadinya sihir atau agar kita tidak disihir. Syekh bin Bas menjelaskan ada beberapa sebab seseorang kenapa bisa terkena sihir. Jadi disini Syekh menjelaskan. Yang pertama, dia lalai dari mengingat Allah Azzawajal. Artinya ketika seseorang itu lalai dari mengingat Allah Azzawajal. Dia lupa berzikir, dia lupa mengingat Allah Azzawajal. Maka ini berpeluang dia bisa terkena sihir. Jadi kalau ada orang yang berniat buruk terhadap dia, kemudian korban yang dia lupa berzikir kepada Allah maka bisa kena. Yang kedua, seseorang itu bisa mudah terkena sihir, dia tidak mau perhatian pada ketaatan atau ibadat. Artinya dia senantiasa melalaikan perintah Allah Azzawajal. Ketika bulan Ramadan dia tidak puasa. Ketika azan berkumandang dia tidak solat. Ketika waktunya zakat fitrah dia tidak mau zakat fitrah. Maka ini adalah diantara sebab seseorang itu mudah terkena sihir. Karena seseorang ketika dia abai terhadap perintah Allah Azzawajal, terhadap ketaatan, maka dia membuka peluang terjadinya sihir. Dia semakin jauh dari Allah Azzawajal. Dia jauh dari Allah Azzawajal. Sehingga dia akan mudah terkena dampak madarat dari kelalainya tersebut. Kemudian yang ketiga, diantara sebab orang mudah terkena sihir yaitu karena dia tidak mau memperhatikan zikir-zikir syar'i. Ingat, zikir-zikir syar'i. Artinya zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan zikir yang dibuat-buat. Misalnya zikir pagi petang. Atau ada zikir sebelum tidur. Sebelum tidurnya kan ada sunnah-sunnahnya. Kemudian zikir doa sebelum masuk kamar mandi. Artinya setiap aktivitas kita ini harus diawali dengan minimal bismillah. Minimal bismillah. Harus diawali dengan zikir tentu. Agar apa? Agar tidak ada peluang sama sekali madarat yang akan terjadi pada diri kita. Sedangkan orang yang senantisah berzikir, dia rajin ibadah. Dan dia selalu memperhatikan zikir-zikir pagi petang. Sebelum tidur, dia wudu. Dia baca doa. Dia laksanakan sunnah-sunnahnya dalam setiap aktivitas. Dia mulai dengan bismillah. Sebelum keluar dari rumah, dia mengucapkan bismillah. Dia baca doa. Sebelum naik kendaraan, dia baca doa. Artinya semua aktivitasnya diawal dengan zikir atau doa. Maka asalnya dia selamat dari gangguan sihir. Ini hukum asalnya dia selamat dari gangguan sihir. Orang yang istiqamah dan menjalankan hal yang tersebut akan selamat dari penguasaan syaitan. Beda halnya dengan orang yang gemar pemaksiatan lalai dari mingat Allah. Mereka ini rentan mendapatkan gangguan dan was-was dari setan. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَيْ يَعْشُ عَنْ ذِكِرِ رُحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيدٍ Bersiap yang berpaling dari pengajaran murah yang mengakai murah, yaitu Al-Quran, kami adahkan baginya syaitan yang menyesabkan. Maka syaitan itulah menjadi teman yang selalu menyertai. Ini Az-Zuhruf ayat 36. Yang dimaksud dengan Ya'asyu'an zikru rahman disini adalah pandangan tertutup dari Al-Quran. Artinya tidak mau memperhatikan Al-Quran. Dia tidak mau dibimbing oleh Al-Quran. Dia tidak mau mengingat Allah Azza wa Jal. Dia abai dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia berpaling dari Al-Quran. Ini akan mempermudah syaitan menjurumuskan dia di dalam kesesatan. Akhirnya apa? Setan tidak akan mau berpisah dari ini. Kalau seseorang ini sudah bergelimang dengan maksiat, maka akan mudah bagi syaitan mempengaruhinya. Apalagi sihir. Maka akan memberikan peluang yang besar bagi sihir. Syekh Sa'adi rahimahullah ta'ala menjelaskan ini maksudnya di atas adalah yang lalai dari Al-Quran dan Azim yaitu zikir al-Rahman. Al-Quran itu adalah wujud kasih sayang Allah pada hambanya. Siapa yang menerima zikir yang mulia ini menerima Al-Quran berarti ia telah menerima karunia yang besar. Maka ia benar-benar telah beruntuk. Ada pun yang berpaling dari Al-Quran. Dia lalai dari aturan-aturan Al-Quran, aturan Allah Azzawajal, bahkan menolaknya. Dialah yang berhak mendapatkan kerugian dan tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu. Selamanya. Akibat buruk pula bagi orang-orang yang mempengaruhi Al-Quran adalah akan senantiasa ditemani oleh syaitan. Dan syaitan akan menjurumuskannya selantiasa menjurumuskan dalam kemaksiatan. Intinya, siapa saja yang lalai dari Al-Quran, lalai dari zikirullah, lalai dari solat, bahkan meninggalkan solat sama sekali dan ibadah lainnya yang wajibnya, maka dia akan mudah diganggu, ganggu syaitan dan sihir ini berasal dari syaitan. Oleh karena itu, diantara cara mencegah zikir adalah dengan apa? Dengan melakukan amal soleh, berzikir di dalam setiap perbuatan kita, kemudian tidak lalai dari mengingat Allah, kemudian tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan atas kita, dan apa yang Allah wajibkan atas kita, maka insya Allah ikhtiar kita ini akan menjauhkan kita dari syaitan. Karena sesungguhnya sihir itu berasal dari syaitan.